Assalamualaikum Kang Bayu Syarif Ini kita tes Arrow Arrow nya Kang Bayu Sekalian latihan di persemayan Simulasi scoring 20 meter dan 40 meter Ini sudah rambahan ke 3 Masya Allah Performa arrow nya Kang Bayu Luar biasa Masya Allah Di 20 meter Tadi sebelumnya sudah saya buat video review Cuma ini Saya ambil lagi video Waktu scoring simulasi 20 meter Masya Allah Laju arrow nya lurus Stabil Di kuning Masya Allah 20 meter Kita coba rambahan ke 4 Masya Allah Masya Allah Masya Allah Terima kasih telah menonton Masya Allah Masya Allah Kita coba rambahan ke 5 Masya Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita cek di rambahan keempat Kayaknya mentalnya terlalu usak di tembakan keempat lima enam Karena ngerasa di tembakan satu dua Masuk di tengah Jadi kurang bisa mengontrol emosi Jadi kita lihat tembakan Ada beberapa tembakan yang mumtos di tengah Jadi kalau kurang bisa mengontrol emosi Jadinya di tembakan berikutnya Kayaknya pasti bermasalah Oke kita coba lagi nanti di rambahan kelima Kita coba lagi Kita coba lagi Kita coba lagi Masih lumayan bagus cukup bagus Tidak ada yang kena tengah Tapi sesidaknya masuk lingkaran Masya Allah Alhamdulillah Dan teman di samping juga Pak Sipul Terima kasih telah menonton Masya Allah Masya Allah Tidak ada yang terima kasih telah menonton Tidak ada yang terima kasih telah menonton Tidak ada yang terima kasih telah menonton Kembali yang terima kasih telah menonton Oke kita lanjut rambahan ke enam Rambahan terakhir Simulasi scoring 20 meter Oke, bismillah. Oke, bismillah. Oke, bismillah. Ada 3 anak panah di garis lurus vertikal, tapi tidak kena tengah. Tandanya berarti elevasi kita sudah berubah atau draw saya sudah tidak maksimal lagi di tambahan ke enam. Ini yang saya maksud, ini lurus, ini aiming sudah berubah, ini lurus, tapi tarikan atau elevasi sudah berubah. Ini yang menyebabkan dia tidak sampai ke atas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terambahan ketiga, saya ambil gambar sekalian ini tes arrow baru juga. Ternyata lesatan arrow-nya optimal dan menyatu feel-nya dengan busur dan biasanya juga. Alhamdulillah, hari ini di 20 meter saya dapat hasil yang menurut saya cukup maksimal. Insya Allah, Alhamdulillah. Ini hasil scoring-nya dengan pemain yang seperti biasanya di minggu sebelumnya. Empat orang, Pak Syaiful, Pak Ihsan, saya, dan Pak Fahri di 20 meter. Hasil poinnya, Alhamdulillah, progres saya cukup signifikan dengan arrow barunya Kang Bayu, Bayu Syarif. Total poin saya di C-scoring 20 meter, totalnya 115. Jauh signifikan dari simulasi scoring minggu kemarin. Di ranking kedua, di tempat Pak Fahri, Pak Fahri juga naik signifikan 91. Total poin beliau dan Pak Syaiful, ranking ketiga. Naik juga 70 dari minggu sebelumnya. Dan Pak Ihsan cukup stabil di minggu sebelumnya. Dengan total 58. Oke, kita lanjut nanti setelah ini latihan simulasi scoring di jarak 40 meter. Ini kita break dulu sambil laporannya. Kita buat laporan juga. Nanti akan saya recap di format Excel seperti biasanya. Oke, cukup. Sekian. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ehm! Terima kasih telah menonton! Oh! Masya Allah ini Kang Bayu Syarif kita latihan scoring 40 meter ini sudah mulai rambahan kedua rambahan pertama enggak saya ambil gambar ini sebagai tester aja sih ngirim buat Kang Bayu Syarif Alhamdulillah dari enam anak panah lajunya Masya Allah luar biasa sih tidak melebihkan Alhamdulillah saya senang dengan eronya menyatu langsung dengan mood saya menembak dan itu grouping insya Allah ini bahkan saya enak panahnya satu miss ke bawah ditembakan terakhir ya mungkin ini faktor rilisnya enggak sabar biasa target Fennec tapi lima anak enam panah konstan stabil Masya Allah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman simulasi scoring jarak 40 meter sudah selesai Alhamdulillah performanya kita kita ada ketambahan satu Archer lagi Pak Hardi ranking pertama Alhamdulillah di 40 meter masih ditempati saya tapi cukup stabil dari minggu-minggu dari minggu kemarin di 40 meter minggu kemarin saya skornya sekitar 43 total poinnya dan sekarang 41 ya menurun sih cuma agak stabil di ranking kedua masih tetap Pak Pahri 27 di ranking ke-3 Pak Syaipul ranking keempat Pak Ishan dan yang kelima Pak Hardi Oke insya Allah nanti saya buat rekapan lagi Oke mungkin teman-teman itu aja video scoring simulasi kita di setiap akhir pekan Insya Allah besok di minggu tanggal 12 Desember 2021 kita coba di 70 meter kalau tidak ada berhalangan Oke demikian videonya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh